Nama saya Lukas Welfried Panjaitan, saya merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Pertamina Jaya sejak tahun 2016. Sudah menjalani vaksinasi hari Kamis kemarin. Untuk kesannya sebenarnya tidak ada bedanya dengan vaksinasi-vaksinasi yang lain. Di saat ini memang untuk pengobatan yang definit untuk penyakit COVID itu belum ada. Oleh karena itu vaksinasi merupakan pilihan yang sangat baik sekarang. Syarikat Indonesia untuk menerapkan 3M ataupun 5M itu masih kurang. Kita mendaftarkan nomor pendudukan kita dari nomor KTP. Setelah sudah terdaftar, kemudian kita akan menjalani screening. Setelah melewati screening, kalau misalnya memang kita dianggap layak, kita akan lanjut ke penyuntikan vaksin. Kalau misalnya memang kita dikatakan tidak layak, otomatis kita bakal tidak bisa divaksin. Setelah divaksin, kita tidak langsung pulang. Kita akan menjalani observasi selama 30 menit di ruangan observasi. Akan dilakukan vaksinasi ulang itu 2 minggu setelahnya. Setelah divaksinasi itu bakal dapat kartu vaksin. Dan anjurannya setelah kita dilakukan vaksinasi di satu tempat. Untuk vaksinasi yang kedua itu dianjurkan untuk di tempat yang sama di vaksinasi pertama. Lini pertama, penaga kesehatan terutama. Kemudian TNI Polri. Kemudian pekerja-pekerja yang terakhir baru masyarakat. Dari Rumah Sakit Pertamina Jaya sudah memulai pelayanan vaksinasi sejak tanggal 15 Januari 2021. Sudah lebih dari seratusan si tenaga kesehatan yang sudah menjalani vaksinasi di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Jadwalnya secara nasional untuk masyarakat umum itu dari April 2021. Mencapai herd immunity ketika semua populasi Indonesia ini sudah 80 persen tervaksinasi. Jadi mohon ikut serta dalam program ini. Vaksin ini sudah menjalani proses uji klinis fase 3 sudah selesai. Jadi jangan takut vaksin ini aman. Belum divaksin tolong terapkan 5M. Mencuci tangan, mengenakan masker, dan social distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Cuma ada tambahan 2M lagi, yaitu mengurangi mobilisasi, jadi stay at home, sama menjauhi kerumunan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.